Marturia Ministri Dari pos pelayanan dan kesaksian Wayahandop yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kita juga bersuka cita bersama dengan keluarga Bapak Priyatno dan Ibu Endang Cahya Ninggrim Demikian juga dengan keluarga Bapak Winarno Adi Cahyono dan Ibu Katrin Resdiana yang merayakan hari ulang tahun perkawinan Selamat hari ulang tahun perkawinan Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian Mengawali hari baru anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara Marilah kita berdoa Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang melayakan kami untuk menapaki hari baru Yang kami yakin penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Mengawali segala sesuatunya ada sabda kebenaran firmanmu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini Tolonglah kami dengan hikmat yang dari Tuhan supaya kami dimampukan untuk memahami Dan memperlakukan isi kebenaran firmanmu di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab kisah para rasul pasal 21 Ayat 31 sampai dengan 36 yang menyatakan Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu Berhentilah mereka memukul Paulus Kepala pasukan itu mendekati Paulus Menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini Ada pula yang meneriakan itu Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit Karena berdesak-desaknya orang banyak Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak Enyahkanlah dia Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Mengisahkan tentang keadaan Rasul Paulus ketika ia ditangkap dan disiksa oleh banyak orang Saat itu Rasul Paulus sedang dipukuli oleh banyak orang ketika kepala pasukan menghampiri Kepala pasukan bertanya tentang apa kesalahan Paulus Sehingga ia dipukuli banyak orang seperti ini Tapi karena terlalu banyak orang yang bicara Maka kepala pasukan tidak dapat mendengar alasan yang jelas Akhirnya kepala pasukan memutuskan untuk membawa Paulus ke markas Dalam perjalanan menuju markas Paulus didukung oleh para prajurit Di antaranya terdengar seruan orang ramai Enyahkanlah dia Dari rangkaian peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus apakah responnya Kita sama sekali tidak mendapati respon ataupun pembelaan diri Paulus Atas penganiayaan yang dialami oleh dirinya dari orang-orang di sekitar Paling tidak untung saja kepala pasukan datang Dan membawanya ke markas sehingga Paulus tidak mati karena dipukuli banyak orang Dari pengalaman Rasul Paulus kita belajar bersama yang pertama Meskipun terhimpit penganiayaan yang menyakitkan Diamnya Rasul Paulus bukan berarti kalah Namun masih dapat berpikir jernih untuk mencari waktu yang tepat untuk berbicara Yang kedua meyakini bahwa pertolongan Tuhan nyata Lewat kedatangan para kepala pasukan Bapak Ibu, Saudara-saudara, dari pengalaman Rasul Paulus kita diingatkan bersama Untuk diam dan tetap berserah pada pertolongan Tuhan Bahkan dalam titik terendah di hidup ini Tuhan pasti menolong Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firmanmu yang boleh kami baca Dan renungkan bersama-sama siang hari ini Mampukanlah kami ketika mungkin kami terhimpit Penganiayaan yang sangat menyakitkan Bahkan ketika kami ada di titik terendah dalam hidup ini Mampukan kami untuk tetap berserah pada pertolongan Tuhan Dan meyakini bahwa dalam titik terendah Tuhan pasti akan menolong Ajar kami tetap yakin Ajar kami terus berpengharapan Hanyalah kepadamu Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan Hikmat pertolongan dari Tuhan sungguh kami butuhkan Kiranya Tuhan anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera Sehingga di sepanjang hari ini Bibir mulut kami menaikkan ungkapan syukur Segala hal yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari terus meyakini Bahwa di titik terendah dalam hidup kita Pertolongan Tuhan pasti dinyatakan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton!